Meski menerima peserta didik baru, jalur zonasi telah dimulai di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Ada 8 SMP negeri yang jumlah pendaftarnya belum mencapai 50%. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat menduga keterbatasan mengakses PPDB online menjadi pemicunya. Masa penerimaan peserta didik baru PPDB tahun 2024, jalur zonasi sekolah menengah pertama negeri di Kabupaten Madiun telah berjalan. Masa PPDB jalur zonasi telah dimulai sejak 27 Juni hingga 30 Juni 2024. Berdasarkan pantauan dari website resmi PPDB Kabupaten Madiun, ada 8 SMP negeri yang hingga Jumat siang belum memenuhi 50% dari pagu sekolah yang telah ditetapkan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun berkoordinasi dengan Kepala Sekolah soal kendala dalam pendaftaran calon siswa. Menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun, salah satu faktornya adalah keterbatasan orang tua siswa mengakses informasi pada penerimaan peserta didik baru secara online. Di dalam pelaksanaan kegiatan kita yang di tahun ini untuk sekolah-sekolah yang melakukan penerimaan PPDB ini, ini ada yang memang sudah hampir mencukupi aku, ada yang masih belum dan masih kita lakukan untuk penyelesaian yang kurang dari satu hari lagi. Kalau kita melihat dari yang perkes yang setara ini, ini sekitar 8 dari sekolah yang melakukan pelaksanaan kegiatan PPDB ini. Hingga kini, data pendaftaran peserta didik baru yang masuk per Jumat siang untuk pagu SMP Negeri Kabupaten Madiun telah terpenuhi sebanyak 70 persen atau 4.499 dari 5.952 pagu siswa SMP Negeri sekabupaten Madiun. Imam Iswanto, Kompas TV, Madiun, Jawa Timur